Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan secara simbolis pada kegiatan pemeriksaan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, serta melakukan apel pelepasan 40 tenaga tim kesehatan hewan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Senin 26 Juni 2023, Wakil Wali Kota Jambi menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan secara simbolis pada kegiatan pemeriksaan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang bertempat di Indra Farm Mayang Mangurai. Sebelumnya pemerintah Kota Jambi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan apel pelepasan 40 tenaga tim kesehatan hewan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan, program ini rutin dilaksanakan setiap tahun sebagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan daging yang akan didistribusikan ke masyarakat nanti aman, sehat, dan halal. Sementara itu, 40 petugas ini akan turun langsung dalam 3 hari ke depan dalam 86 titik tempat persiapan hewan kurban yang ada di Kota Jambi. Program ini rutin setiap tahun sebagai bentuk tanggung jawab kami pemerintah untuk memastikan daging yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk menjadi yang amat, sehat, utuh, dan halal. Masuk, ini yang penting, kita pukul 40 tugas ini akan burung 2-3 hari ke depan di 86 titik per empat untuk siapanya waktu dan orang pendagang. Kami berharap juga kewaksananya bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat yang akan berkurban. Kami berharap juga kewaksananya bisa berjalan dengan baik dan mengimbau kepada masyarakat yang akan berkurban agar membeli hewan kurban di tempat yang sudah terjamin kesehatannya. Jika terjadi masalah atau ada sesuatu yang janggal, harap segera melaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan. Terima kasih sudah menonton!